Dual DC Timnas U23 di Bali, Sintayong bakal panggil Kakang Rudianto dan Beck Persip di Piala AFF U23. Timnas Indonesia sudah menyelesaikan pertandingan FIFA Must Day Januari 2022. Ricky Kambuaya berhasil memenangkan dua pertandingan dalam agenda resmi FIFA tersebut. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timur Lestri dalam dua pertandingan. Laga pertama Timnas Indonesia berhasil menang dengan skor 4-1 pada tanggal 27 Januari 2022 kemarin. Sementara Laga kedua Indonesia kembali menang dengan skor 3-0 pada Laga 30 Januari 2022. Setelah pertandingan FIFA Match Day Januari 2022, Timnas Indonesia kembali berkumpul. Sintayong akan kembali mengumpulkan pemain Timnas Indonesia untuk berlaga di Piala AFF U23 2022. Menurut jadwal dan rencana persiapan dijadwalkan berlangsung 3-8 Februari mendatang. Hal tersebut seperti yang telah disampaikan Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan. Ia pula menjelaskan jika pemain yang masuk Timnas U23 akan berangkat ke Jakarta pada 9 Februari sebelum sehari berselang bertolak ke Kamboja. Terima kasih kepada Presiden dan Mentora yang terus mendukung program kami dan Timnas untuk TCU23 di Bali tanggal 3-8 Februari. Tanggal 9 mereka berangkat ke Jakarta. Tanggal 10 berangkat ke Kamboja untuk Piala AFF U23, kata Muhammad Irawan. Dalam Piala AFF U23 yang akan digelar pada bulan Februari ini. Sintayong akan memanggil beberapa nama untuk memperkuat Timnas U23 di Indonesia. Beberapa nama baru tersebut diantaranya adalah Marsilio Ferdinand dan Ronaldo Khawat. Salah satu pemain bertahan Persib Bandung juga ikut mendapat kesempatan dari Sintayong. Bek Persib Bandung Bayu Fikri kedapatan mendapat panggilan dari Sintayong untuk memperkuat Timnas U23. Bahkan Sintayong juga dikabarkan akan memberikan kesempatan untuk pemain muda Persib Bandung lain. Pemain muda Persib Bandung yang...